Ini seperti kisah di sinetron ya Niko, karena kejadian yang menimpa si tim Maulia ini bayi yang dirawat selama hampir satu tahun diduga bukan anak kandungnya. Nah apalagi ya pemeriksaan DNA menunjukkan hasil negatif atau tidak identik. Jadi sang ibu makin yakin dan kita lihat berikut cerita fakta ibu yang bayinya tertukar. Tidak ada entah di mana si baik saya itu ya. Sekarang gini aja saya memang minta memohon sama rumah sakit ya. Minta segera akan cari anak saya, kembalikan lagi anak saya ke pangkuan saya aja gitu Pak. Dari masuk saya tanggal 19 langsung sesar hari Senin tanggal 18 Juli ya. tanggal 18 Juli 2022 tahun lalu. Terus itu pas waktu habis sesar itu selama sehari, selang sehari baru bayi itu dikasih ke saya. Hari yang kedua itu ya hari selasanya itu dari jam 6 sampai malam. Bayi itu dikasih ke saya, saya kasih asik. Saya urusin lah ganti popok apa segalanya. Pas hari yang ketiga itu, pas saya mau pulang, direncanakan mau pulang, dikasih bayi itu udah berbeda. Langsung drastis batin saya nggak nerima bahwa bayi ini anak saya. Sampai saya sampai ngomong ke suami, Pak ini mah kayaknya bukan anak kita gitu kan. Terus kata dia, mah tetap anak kita. Bukan, Pak. Papa kayak yang tahu aja kan gitu ya. Tetap rumah sakit itu nggak bakalan salah, mah. Orang pelayanan juga bagus. Ini anak kita. Oh yaudah tuh, kita jaruk. Ibaratnya suami masih bersikeras, nenangin saya. Pulang, sambil di jalan juga tetap saya masih bertanya-tanya. Kata saya, ini saya bawa anak saya apa bukan ya? Bawa anak saya apa bukan? Sampai rumah di jalan, terus bertanya-tanya gitu, cuman nggak diungkapin. Hari Kamisnya, ada suster dari rumah sakit datang ke rumah. Dua orang, dia nyusul gelang. Saya bertanya sama suster, ada apa ya suster, kan nggak direncanakan dari rumah sakit untuk kunjungan ke rumah saya. Terus kata dia, ya ini bu, saya kesini mau ngambil gelang, nyusul gelang. Karena gelangnya katanya kemarin kebawa, kan itu dikasihkan sama suster, kata saya gitu ya. Bahkan dia ngomong katanya suruh disimpan baik-baik, kata ponakan saya. Oh itu kanya, nggak bu, itu harus disimpan di rumah sakit. Itu kanya itu tetap harus kebawa, sekarang masalahnya buat kunjungan dulu misalnya, gitu. Terus sampai nggak ketemu, itu gelang gitu, Pak. Emang disimpan sama anak saya. Pas sudah disimpan gitu, jalan 4 hari suster dari rumah, ketemu, diambil sama anak saya. Coba teh, lihat kok gelang itu bukan nama bibi sih. Oh iya, bi. Emang gitu. Terus sampai dibahas sama dia. Kan di rumah sakit juga dibahas, bahas gimana. Terus kata suami juga, iya dia omong. Itu gelang, emang katanya gelang pasien si B gitu ya. Kok itu kenapa nggak ngomong dari di rumah sakit, bukannya nggak ngomong langsung sama bibi. Pas dianterin, gelang itu sambil ke suster nanya masalah baju, masalah gelang. Kalau misalnya gelangnya ketukar, bayinya juga nggak ketukar, suster jawab. Enggak, artinya itu bu, cuma ketukar gelang aja. Enggak, maksudnya ini takut bayinya ketukar, suster. Enggak, tetap cuma ketukar gelang doang. Terus bajunya juga sampai saya ngasih ke warna kuning, kok pulangnya ke pink sih katanya gitu ya. Kan kalau masalah baju itu kan, saya kan nggak ngurus bayi cuma satu, bu. Bayi itu banyak, wajar aja kalau misalnya ketukar baju. Hati saya itu tetap malah nggak tenang. Malah makin kesini makin nggak tenang. Sayang-sayang sama anak, tapi kok hati nggak nerima, ini anak saya gitu ya. Tetap pak, sampai sekarang juga seperti itu ya. Terus pas 4 bulan kemudian, saya ngajak ponakan juga. Teh, antar bibi yuk, kemana? Ke rumah sakit, kita minta alamat. Pas sudah gitu dari rumah sakit dikasih alamat, alamat pasien si B. Dari rumah sakit saya nggak pulang dulu, langsung. Nyusul alamat yang dikasih dari rumah sakit. Pas sudah gitu ketemu sama pihak keluarga pasien si B. Pas sudah gitu, pas melihat bayinya ketemu bayinya juga, langsung saya pas melihat bayi di situ ya. Pas ketemu bayi, langsung saya istris. Istrisnya kata saya, oh iya ini bayi saya. Teh, beneran ini bayi saya, ini anak bibi gitu kan. Beneran ini, nggak salah ini anak bibi. Langsung gitu kan, sambil nangis. Keluarganya pasien si B nanya, Ibu kenapa nangis, katanya gitu ya. Oh nggak bu, saya dengan alasan kan hujan pak ya. Ibu ada apa ya kesini? Oh ini ya mas, saya kesini juga mau silaturahmi. Terus mau menanyakan masalah gelang bayi. Kok di saya juga atas nama pasien si B? Atas saya gitu. Apa nggak ketukar bayinya juga ya pak? Eh kurang tahu masalah itu patahnya. Pokoknya saya mah nggak bakalan ketukar gelang anak saya mah, walaupun bayi saya juga, tetap orang saya mah katanya atas nama pasien si B, keluarga saya gitu kan kata dia. Kekeh lah ya? Kekeh, kekeh banget ya. Terus gimana kalau misalnya saya mah takut beneran itu, coba kita ikut, kita tanyain ke rumah sakit bareng-bareng yuk, kata saya gitu. Tetap dia ngelak sama, udah ibu aja yang ngurusin gitu. Terus udah gitu ya, orang dia kan agak-agak emosi, terus saya juga pulang lah, udah nggak enak kata saya gitu ya. Terus udah pulang, gitu pulang. Terus tapi tetap, hati itu tetap waktu digelisah, makin disini makin digunda, sampai telak-telak tengah malam. Depresi. Saya tuh depresi ya, kayak setes gimana sih, masak air, panci gosong, goreng ikan apa, setiap gorengan itu, pasti nggak kemakan. Sayangnya bengong, soalnya pikiran lagi ada di, bayang di sana aja, gitu. Yaudah ikhlasin aja deh, kamu ikhlasin aja, abisnya emang udah nasib, kamu seperti ini kali ya. Tapi nggak bisa gitu ya, namanya seorang ibu, tetap menginginkan anaknya kembali. Kata saya gitu. Walaupun suami juga tadinya gini, udah lama, abis gimana tuh ya, bukannya kan mama udah berusaha, tapi tetap kan, belum ada hasil, katanya gitu. Tapi pak, tetap mama mau berusaha, walaupun gimana juga, walaupun tanpa papa juga, tetap mama mau berusaha. Hati mama, kepikiran anak mama pribadi ada di mana, gitu. Tetap mama menginginkan, tetap anak sendiri, bukan anak orang. Ngapain coba kita ibaratnya, kita ngurusin anak orang, nantinya bakal diambil. Nantinya bakal pulang ke orang tuanya, buat apa? Kan gitu kan, kata saya gitu. Ya, mendingan dari sekarang, walaupun kata saya, mau berhasil mau nggak, saya tetap mau berusaha untuk mencari anak saya. Ya, saya memohon dari pihak rumah sakit, walaupun dari kepolisian juga, bisa membantu saya segerakan mencari anak saya, biar cepat kembali ke pangkuan saya. Terima kasih telah menonton!